Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan Panic Attack Disorder dengan Anxiety Disorder. Gangguan Panic Attack atau Panic Attack Disorder dan Anxiety Disorder adalah gangguan mental yang seringkali dialami oleh kebanyakan orang. Dan biasanya, keduanya ini dianggap sama oleh sebagian besar orang. Ya, memang keduanya adalah gangguan kecemasan yang memang kelihatannya sama. Tapi ternyata, keduanya ini sebenarnya memiliki perbedaan yang mencolok. Nah, kita sama-sama akan membahas supaya kita mengerti mana yang Anxiety Disorder dan mana Panic Attack Disorder. Supaya misalnya kita mengalami atau teman kita mengalami, kita dapat menolongnya dengan tepat. Secara definisi, Anxiety Disorder adalah gangguan mental yang memiliki ciri khas penyebab gejala kecemasannya. Jadi, kalau Anxiety Disorder, penyebabnya itu sudah diketahui dengan pasti dan bisa dihindari. Nah, berbeda dengan Panic Attack Disorder. Kalau Panic Attack Disorder adalah serangan perasaan takut yang terkadang itu penyebabnya tidak jelas. Nah, perasaan takut ini juga berlangsung secara instans dan secara terus-menerus. Jadi, panik tanpa ada penyebab yang diketahui. Jadi, untuk hal ini kita sudah jelas ya, bahwa Anxiety Disorder memiliki pemicu atau penyebab yang jelas. Jadi, misalnya ketika mengalami sakit tertentu, jadi kita cemas, ketika sakitnya itu kambung, itu kita mengalami kecemasan, itulah Anxiety Disorder. Nah, untuk jangka waktunya, berlangsungnya, tiap orang itu bisa berbeda-beda. Bisa berlangsung sampai mungkin mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan. Dan yang perlu digarisbawahi, bahwa hal ini tergantung tingkat keparahan yang dialami oleh seseorang. Jadi, kalau misalnya teman-teman mengalami kecemasan, teman-teman coba cari tahu deh, apakah penyebabnya. Misalnya, mungkin karena stres, atau mungkin mengalami tekanan dalam pekerjaan, atau mungkin teman-teman mengalami sakit yang tiba-tiba kambuh. Kayak misalnya gejala ger, itu biasanya ada kecemasan ya. Nah, teman-teman coba cari tahu, dan segera dicari penyembuhannya. Misalnya, kayak saya, saya kebetulan dokternya bisa konseling, dan bisa kasih obat untuk terapi penenang, yaudah dikasih obat itu. Atau misalnya, teman-teman dapat melihat di video yang ini, yaitu pembahasan tentang apakah saya harus ke psikolog atau ke psikiater. Nah, teman-teman bisa melihat di sana ya. Nah, kalau Anxiety Disorder ini nggak diberesin, maka bisa makin parah ya. Kalau misalnya, contoh nih, saya mengalami gejala ger. Waktu itu saya biarin, karena anggap, ah ini cuma sakit lamu biasa. Ya, ternyata itu makin berakumulasi. Sakitnya, kecemasannya, jadi makin menjadi-jadi. Bahkan sampai merasa ingin takut mati. Ya, itu karena dibiarin. Tapi setelah tahu penyebabnya, diobatin, dikasih, bisa menenangkan diri, maka makin lama, makin bisa sembuh. Dan saya nggak sampai hitungan bertahun-tahun ya. Sedangkan kalau Panic Attack Disorder, itu kita udah tahu ya tadi, rasa takut yang dialami ini bener-bener bikin gelisah ya, dan berlebihan. Itu pun secara tiba-tiba. Jadi nggak ada pemicu yang jelas ya. Dan terjadi ini terus-menerus ya. Memang durasinya mungkin ada kemiripan dengan yang Anxiety. Bisa dalam waktu hitungan menit, bisa sampai hitungan jam. Dan itu tidak ada yang bisa memperkirakan ya. Karena tiap orang itu bisa mengalami berbeda-beda. Jadi nggak bisa ditentui misalnya, oh biasanya kayaknya malam deh. Nggak ya. Tiba-tiba waktu di tengah keramaian, biasanya nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba panik, takut, gelisah. Nah, mungkin itu adalah Panic Attack. Biasanya, setelah teman-teman mengalami gangguan Panic Attack ini, kita itu akan mengalami kelelahan yang luar biasa. Karena penyebabnya tadi ya, karena panik, karena gelisah, takut, tegang semua badan. Itu yang menyebabkan kita menjadi kecapean banget ya. Nah, dari tadi kan kita sudah bahas tentang perbedaan dari Anxiety Disorder dengan Panic Attack Disorder. Nah, tapi ternyata, dari kedua gangguan mental ini, memiliki beberapa kesamaan ketika kambuh. Ya, jadi kalau kita lihat, ternyata kesamaannya, yang pertama adalah mengalami sesak nafas, lalu mengalami rasa nyeri atau sakit di bagian dada, lalu mengalami gangguan pada fisik lainnya. Tapi di dalam kesamaan itu, ternyata ada pembeda ya. Pembedanya apa? Kalau Anxiety Disorder, hanya Anxiety Disorder ya, itu mengalami gangguan tidur dan nyeri pada otot. Oh ya, kalau untuk Panic Attack Disorder, memang tidak akan mengalami gangguan tidur dan nyeri pada otot. Tapi ketika kambuh, akan mengalami rasa takut yang sangat hebat, seolah itu kayak mengancam nyawa. Jadi ada rasa takut mati, lalu kehilangan kendali atas diri. Lalu juga mengalami depersonalisasi. Jadi mungkin teman-teman menjadi pribadi yang berbeda. Kalau mungkin yang awalnya percaya diri tenang gitu ya, tapi diberi-beri mungkin jadi beringas atau apa ya, ya nggak kebayang gitu ya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa itu adalah Panic Attack. Nah, kalau Anxiety nggak akan begitu. Jadi kita tahu ya pembedanya. Kalau Anxiety akan mengalami gangguan tidur dan juga nyeri pada otot. Kalau Panic Attack, dia akan mengalami depersonalisasi, terus juga mengalami rasa takut yang luar biasa, kendali atas diri menjadi hilang. Jadi teman-teman, kita makin jelas ya, antara Panic Attack dengan Anxiety Disorder. Nah, setelah kita tahu pembedanya nih, kita akan sudah tahu kalau Anxiety Disorder, kita sudah tahu penyebabnya, dan kita tinggal fokus bagaimana cara meredakan dan menyembuhkannya. Nah, kita akan bahas lebih fokus kepada Panic Attack Disorder. Kan ini kan kita nggak tahu nih penyebabnya kenapa. Nah, kalau kita dibiarkan terus, makin parah. Atau mungkin kalau istilahnya itu komplikasi ya. Jadi kalau misalnya dibiarkan, akan menimbulkan gangguan yang lainnya, yang terutama bagian kesehatan mental penderita ya, akan makin parah. Jadi misalnya beberapa diantaranya itu bisa saja, mengalami fobia yang belum pernah dialami. Jadi kalau misalnya, di tengah keramaian aja contoh ya, biasanya nggak apa-apa. Tapi karena tiba-tiba Panic itu, kita tuh jadi fobia di tengah keramaian. Kita mungkin mengalami ketakutan untuk bersosialisasi. Nah, ini juga bisa menyebabkan ya, karena kita takut orang lain melihat diri kita ketika panik, ya kita jadi takut bersosialisasi. Dan kita bisa juga berisiko mengalami napsa. Napsa itu narkotika, alkohol, psikotropika, dan saat aditif lainnya. Karena kita berusaha lari dari panik ini, kita bisa saja jatuh ke dalam hal-hal tadi ya, napsa tadi ya. Lalu kita juga bisa mengalami depresi ya, karena kita panik terus. Kita yang awal nggak pernah depresi, kita jadi depresi. Lalu bisa timbul keinginan untuk mengakhiri diri sendiri. Ini yang paling berbahaya ya. Nah, pencegahan yang paling awal ketika kita mengalami panik, kita harus berusaha menenangkan diri. Memang nggak mudah ya. Kayak saya waktu ansieti aja, ketika saya mau menenangkan diri aja, pikirannya itu kayak gelap ya. Apalagi ini panik yang gelisahnya itu luar biasa. Mungkin ketika kita panik, kita minta bantuan orang yang kita kenal, atau orang terdekat kita, untuk menenangkan kita. Karena ketika panik itu, bisa saja kita kehilangan kendari diri kita. Nah, demikianlah pembahasan saya kali ini tentang panic attack dan anxiety disorder. Semoga teman-teman dapat membedakan. Semoga di dalam pembahasan ini dapat membantu teman-teman yang mengalami anxiety atau mungkin mengalami panic attack disorder. Teman-teman, cepat sembuh. Teman-teman bisa keluar dari masalah gangguan ini. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman dapat komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.